Amar Zoni ngamuk di penjara lihat Iris Bella begini Amar Zoni dikabarkan ngamuk di tanan Lantaran melihat sang istri Iris Bella mencium pria lain di depan matanya sendiri Kabar bahwa Amar Zoni mengamuk di penjara usai beredar video berjudul Heboh Amar Zoni ngamuk di tanan kegara Iris Bella lakukan hal ini di depannya Video tersebut diunggah oleh kanal Zona Politik dengan durasi 8 menit 6 detik Dalam video tersebut, narator membahas permasalahan di rumah tangganya ketika baru saja menikah dengan Iris Bella Pada saat itu Amar Zoni sampai marah besar karena terbakar api cemburu Setelah ditantan hingga selesai Amar Zoni memang pernah marah besar lantaran cemburu dengan perilaku Iris Bella Yang cipika-cipiki dengan pria lain Pada saat itu mereka baru saja menikah Permasalahan tersebut sampai menimbulkan pertengkaran besar antara Amar Zoni dan Iris Bella Selain itu Amar Zoni memang sedang ditahan karena kembali menggunakan narkoba jenis sabu Sebelumnya pria 29 tahun ini juga pernah tersandung kasus yang sama pada 2017 lalu Jadi kesimpulannya berita bahwa Amar Zoni ngamuk di tanan karena melihat Iris Bella Mencium pria lain tidak benar alias hoax Informasi dalam video ini termasuk dalam berita misleading atau konten menyesatkan dan berunsur manipulasi Sempat disebut selingkutnya Buku ini jawaban Amar Zoni dan Iris Bella tentang awal pertama saling suka Amar Zoni dan Iris Bella menjawab pertanyaan yang sering ditanyakan oleh netizen Netizen banyak yang ingin mengetahui kapan Amar Zoni dan Iris Bella saling mencintai Yuk simak jawaban Amar Zoni dan juga Ibel tentang kisah cinta keduanya Menyebut kehadiran buah hati yang pertama pasangan ke sinetron Amar Zoni dan Iris Bella justru makin romantis dari hari ke hari Tak terkecuali saat Iris Bella terbaring lebah di rumah sakit akibat pendarahan dan juga kontraksi beberapa waktu lalu Amar Zoni dengan setia menemani Seperti yang diketahui publik kisah cinta Amar Zoni dan Iris Bella terjalin dari kisah cinta lokasi Sinetron cinta suci yang dibintangi keduanya Bak sinetron kisah kasih mereka nyatanya mampu berlanjut hingga menuju ke jenjang yang lebih serius Namun percintaan Amar dan Ibel bukannya tanpa gosip miring Sebelumnya Ibel telah berpacaran dengan Giorgino Abraham yang tidak lain adalah sahabat dari Amar Zoni Alhasil Amar kemudian disantar disebut-sebut sebagai tukang tikung sahabatnya sendiri Mendapat tu dengan seperti itu pesinetron 26 tahun ini sempat menyangkal Dalam tayangan ngopi darah di Youtube TransTV Official Amar buka suara tentang awal hubungannya dengan Iris Bella Di saat kita berkomitmen itu pas 12 Desember kata Amar Zoni Berarti pas 12 Desember itu pas Giorgino mengaku kalah Dicar Jessica Iskandar yang saat itu menjadi host Enggaklah dia udah putus dari bulan November apa September jelasan aktor Namun fakta lain justru tak sengaja terungkap saat Amar Zoni menjawab pertanyaan dari netizen Dalam Youtubenya STC Amar Zoni dan Iris Bella mengadakan sesi Q&A Untuk menjawab serangkaian pertanyaan dari para netizen termasuk soal awal kisah cinta mereka Assalamualaikum ceritain dong kapan kalian mulai ada rasa suka Tulis netizen bernama Akun et al-Hudaibiyah Tak perlu waktu lama Amar Zoni langsung menjawab pertanyaan itu dengan cepat Kapan ada rasa suka ya tanggal 12 Desember 2018 Di 12 Desember kan kita pertama kali memutuskan untuk sama-sama membangun rumah tangga Tenangnya Namun jawaban Amar itu justru disanggah oleh sang istri Emang sebelumnya gak ada rasa suka gitu? Salut Ibel Kamu ada kan? Kau ada Amar Kamu? Aku nanya kamu Enak aja Balas Ibel tak terima Setelah didesak Amar Zoni akhirnya mengaku dia langsung mencati cinta pada pandangan pertama Tak kalah dipertemukan dengan Iris Bella di lokasi syuting Presiden Jokowi jenguk Amar Zoni di tempat rehabilitasi tanpa kehadiran Iris Bella Orang nomor satu di Indonesia Presiden Jokowi dikebarkan datang mengunjungi suami Iris Bella Amar Zoni Kebar tersebut diunggah oleh akun Youtube Hotshot Channel yang tayang sejak 18 Maret lalu atau 8 hari lalu Disebutkan bahwa Presiden Jokowi langsung mencenguk di panti rehabilitasi para pejandu narkoba Pasalnya Amar Zoni dikebarkan telah melakukan sebuah kasus penyelagunaan narkoba Hari ini Presiden Jokowi jenguk Amar Zoni di tempat rehabilitasi Tanpa kehadiran Iris Bella Begitu judul yang disematkan pada video tersebut Video Hotshoot yang telah diunggah sejak 8 hari yang lalu ini telah tayang selama 89.282 kali Dan bisa diakses oleh pengguna Youtube Lantas benarkah rumor datangnya Presiden Jokowi untuk mencenguk Amar Zoni di atas Setelah menonton secara penuh video yang diunggah oleh kanal Youtube Hotshoot dengan durasi selama 2 menit 16 detik Narrator hanya menyebutkan kedatangan Pak Jokowi yang mencenguk Amar Zoni di awal video Sebagai mana terdapat pada judul Tapi setelah disaksikan secara keseluruhan Tidak ada satupun konten yang menerangkan lebih lanjut terkait kedatangan Presiden Penelusuran lain yang dilakukan oleh tim adalah melihat berbagai sumber berita tak satupun yang menyampaikan kabar tersebut di atas Jadi kesimpulannya maka konten yang dijelaskan oleh kanal Youtube tersebut Dengan 3,21 ribu subscriber ini tidak bisa dipertanggung jawabkan Baik itu judul, thumbnail, maupun kontennya yang sama sekali tidak memiliki persamaan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!